Selain gizi buruk, masalah krisis air bersih juga ternyata masih menghantui ibu kota Jakarta. Seperti yang terjadi di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Warga bahkan rela antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan air bersih. Seperti apa kira-kira antriannya? Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Jajaran galon dan ember sudah menjadi pemandangan yang tak asin bagi warga RW 10 Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Ya, sudah tiga minggu lamanya warga kesulitan air bersih. Tak tinggal diam warga melaporkan hal ini ke pihak Palijan, namun hasilnya nihil. Warga mungkin kesulitan air. Antri yang gini? Antri. Nah, sumber air yang di dapetin dari mana? Dari air tanah. Hampir tiga minggu saya nggak jualan. Itu tadi. Saking butuhnya air. Buat masak, buat nyuci, buat mandi. Ya, di musim hujan seperti ini masih ada saja warga ibu kota yang mengalami krisis air bersih. Pemerintah diharap lebih tanggap akan kondisi yang memprihatinkan ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati memberitakan. Terima kasih.